Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Berjumpa lagi dengan Ibu Yuni dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 9 Pada pagi hari ini Sebelum pembelajaran dimulai, marilah sama-sama kita membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Di semester 2 tahun pelajaran 2020-2021 Kita akan membahas materi tentang Ketergantungan antar uang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat Dengan tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian perdagangan internasional 2. Peserta didik mampu menyebutkan faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional Ketergantungan antar uang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat Dengan sub-pokok bahasan A. Perdagangan internasional Yang terdiri dari 1. Pengertian perdagangan internasional 2. Faktor pendorong perdagangan internasional Pengertian perdagangan internasional Nah disini ada 2 pengertian perdagangan internasional Pengertian perdagangan internasional Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara Dengan penduduk negara lain Atas dasar kesepakatan bersama Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan Di sini individu dengan individu Antara individu dengan pemerintah Suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain Bisa juga diartikan sebagai pengertian dari perdagangan internasional Adalah proses tukar-menukar barang atau jasa Yang terjadi antara satu negara dengan negara yang lain Nah inilah yang disebut dengan perdagangan internasional Dalam perdagangan antar negara tersebut melibatkan kegiatan eksportir dan kegiatan importir Sedangkan penyebab timbulnya dari perdagangan internasional Yaitu adanya perbedaan hasil produksi Kemudian adanya perbedaan harga barang Dan adanya keinginan meningkatkan produktivitas Tujuan kebijakan dari perdagangan internasional Di sini terbagi menjadi tiga bagian Yang pertama yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Dua Melindungi produksi dalam negeri Dan yang ketiga yaitu untuk menyehatkan neraca pembayaran Dua Faktor pendorong perdagangan internasional Perdagangan internasional makin berkembang sejalan dengan berkembangnya kebutuhan dan kegiatan produksi di berbagai negara Kemajuan teknologi di berbagai bidang seperti teknologi industri Sarana transportasi Serta komunikasi dan informasi yang menyebabkan kegiatan perdagangan internasional makin berkembang Keberlangsungan perdagangan internasional dipengaruhi oleh berbagai faktor Faktor-faktor perdagangan internasional 1. Keinginan memenuhi kebutuhan dalam negeri B. Perbedaan sumber daya alam C. Perbedaan kualitas sumber daya alam D. Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi E. Perbedaan budaya F. Perbedaan biaya produksi G. Perbedaan selera H. Kesamaan selera I. Keinginan memperluas jangkauan pasar Dan J. Kemajuan pada era globalisasi Di mana A. Keinginan memenuhi kebutuhan dalam negeri Salah satu faktor utama suatu negara melakukan perdagangan internasional adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri Jumlah penduduk yang makin meningkat mengakibatkan kebutuhan penduduk di suatu negara bertambah dan beragam Nah, kondisi tersebutlah yang menyebabkan suatu negara tidak mampu memenuhi semua kebutuhan penduduknya sendiri Yang B. Perbedaan sumber daya alam Berdasarkan letak geografis dan keadaan alam suatu negara Bisa mempengaruhi kekhasan yang dimiliki negara tersebut C. Perbedaan kualitas sumber daya manusia Sumber daya alam yang dimiliki tiap-tiap negara perlu didukung kualitas SDM-nya Kemampuan SDM yang unggul pada suatu negara bisa mempengaruhi jenis dan kualitas barang dan atau jasa yang dihasilkan D. Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi Negara yang memiliki penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau ITEC Unggul akan terus menciptakan terobosan dan inovasi baru D. Perbedaan budaya Latar belakang budaya bangsa Indonesia khususnya di bidang kesenian dapat menjadi daya tarik bagi warga negara asing F. Perbedaan biaya produksi Negara dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau ITEC tinggi mampu memproduksi barang ataupun jasa yang lebih banyak, berkualitas, dan lebih efisien G. Perbedaan selera Adanya perbedaan keadaan sosial, budaya, sistem politik, dan pandangan hidup menyebabkan selera masyarakat antar negara terhadap berbagai jenis produk itu berbeda-beda H. Kesamaan selera Perdagangan internasional dapat dipengaruhi oleh persamaan dan perbedaan selera Dapat kamu lihat hampir di setiap kota besar terdapat restoran internasional yang cepat saji Nah, perkembangan ini disebabkan selera masyarakat Indonesia yang tidak menolak kehadiran makanan yang cepat saji I. Keinginan memperluas jangkauan pasar Dengan adanya kegiatan, perdagangan internasional merupakan salah satu alternatif untuk memasarkan produk dari suatu negara C. Kemajuan pada era globalisasi Untuk dapat bertahan pada era globalisasi dengan kebutuhan yang semakin kompleks Suatu negara mau tidak mau harus memiliki perekonomian yang mapan Dengan demikian, negara harus melakukan hubungan internasional termasuk perdagangan internasional Kondisi di pasar global juga bisa menuntut Suatu negara harus ikut serta di dalamnya Pada dasarnya, setiap negara membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhannya Nah, demikian tadi materi yang ibu jelaskan Untuk tugas kalian di rumah, kalian bisa mengerjakan tugas yang ibu berikan Di sini ada soal 1-10 bisa kalian kerjakan di rumah Untuk menjawabnya, kalian tulis jawabannya saja Kemudian, kalian bisa upload di penilaian pengetahuan Batasnya sampai jam 1 Nah, demikian tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini Untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini Marilah sama-sama kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh